Polaris biasa pakai Mika atau Atom Ini ya kaca matanya Langsung saya tempelkan di kamera ya Kita lihat hasilnya Ini yang pakai kaca mata Mika Kayak gini hasilnya ya Oke Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobatku semuanya dimanapun anda berada Ketemu lagi dengan saya mas kece di youtuber padi oke Dalam video kali ini saya mau tes Dua kaca mata ini Sama-sama kaca mata polaris Yang pertama ini polaris biasa dari Mika Atau dari plastik atau atom Yang kedua ini Jenisnya Polaris fotokromik Yang dari kaca oke Ini Dalam kedua kaca mata ini Bagusan yang mana ya untuk masyarakat Atau melihat kedalaman ikan atau melihat Ikan agar kelihatan jelas dan tidak ada Pantulan cahaya ya oke Yang pertama ya kita lihat dulu dari Pantulan hp ini dari rekaman hp ya Lalu kita coba yang pakai polaris biasa Ini pakai kaca mata Polaris biasa pakai Mika Atau atom Ini ya kaca matanya Langsung saya tempelkan di kamera ya Kita lihat hasilnya Ini yang pakai kaca mata Mika Kayak gini hasilnya ya oke Ini kalau biasa tapi kalau pakai kaca mata Mika kayak gini Saya tempelkan di kamera Kira-kira begini hasilnya ya oke Yang kedua kita pakai kaca mata model foto kromik polaris foto kromik Ini kita coba ya pakai kaca mata polaris foto kromik Ini kaca matanya kayak gini Oke ya langsung aja kita buktikan Saya tutup pamerannya dengan kaca mata polaris foto kromik Kira-kira hasilnya gini ya oke ini lebih bagus ini Lebih jelas kelihatan ikannya itu ada ikan mila merahnya Ini kalau saya lepas lagi tidak pakai kaca mata Oke dari kedua kaca mata ini bisa disimpulkan Yang ini pakai Mika yang ini foto kromik Kalau saya sarankan ini pakai kaca mata yang foto kromik Ini mungkin di siang hari juga adem buat mata Mengurangi pantunan cahaya Apabila dalam keadaan petang atau sudah agak malam Ini lebih cerah ya Kalau ini kekurangannya ini Kalau sudah mulai sore hari atau mulai petang ini Sudah tidak kelihatan lagi ikannya di kedalaman ya Tapi kalau pakai ini Insya Allah bisa ya Bisa kelihatan ini Ini lebih cerah lebih terang Oke sekali lagi kita buktikan ya Yang pakai kaca mata foto kromik ini yang saya sarankan ya Saya tutup kameranya ya Oke lihat sekali lagi Ini hasilnya bos ya Lebih cerah ya oke Ini kalau tidak pakai kaca mata oke Terima kasih sudah menonton video dari saya Semoga ini bermanfaat yang saya sarankan ya Dalam memilih kaca mata kita harus Waspada jangan mudah tertipu Kita harus pakai kaca mata foto kromik agar bisa menembus kedalaman air Atau bisa lebih jelas melihat ikan di sungai-sungai ya Oke terima kasih semoga video ini bermanfaat bagi Anda semuanya Nah terima kasih Salam Pak Seduluran Selamat-selamat dari saya Masa Cik Jadung Padai Jawa Tengah ya oke Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa lagi Oke terima kasih Sampai jumpa lagi 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 Sampai jumpa lagi